Intro Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu Kabupaten Temanggung menerima laporan adanya politik uang atau money politik dalam pemilihan Bupati Kota Temanggung. Ketua Panitia Panwaslu Kabupaten Temanggung, Samferi Bayehaki ketika ditemui menjelaskan bahwa laporan tersebut didapat dari masyarakat di beberapa kecamatan di wilayah Temanggung. Menurutnya laporan tersebut diterima pada saat malam sebelum pencoblosan atau yang lebih dikenal dengan istilah serangan fajar. Feri menjelaskan bahwa kasus ini masih didalami. Oleh karena itu pihaknya masih belum bisa membeberkan secara rinci perihal temuan tersebut, termasuk jumlah uang serta siapa-siapa saja saksi yang telah diperiksa. Namun demikian pihaknya akan tetap memastikan akan ada sanksi tegas bagi para paslon tertentu yang terbukti melakukan money politik. Baru informasi awal dan memang benar ada laporan dari masyarakat di beberapa kecamatan di Kabupaten Temanggung. Saat ini sedang kami dalami, kemudian juga melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi, kemudian juga pengumpulan bukti-bukti, apakah nanti memang itu diduga sebagai tindak pidana manipolitik. Saat ini sudah ada berapa saksi yang dari pihak mana saja? kami belum bisa menyampaikan hal itu karena kami baru saja, ini kan baru merekister, ini melakukan rekister terhadap laporan-laporan tersebut. Laporan masyarakat itu harus memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi-saksi dan juga bukti-bukti. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!